Terlihat di sepanjang jalan menuju SMK Negeri 3 Batam banyak orang berdatangan. Karena hari ini BKK SMK Negeri 3 Batam membuka lowongan pekerjaan untuk PT Schneider Electric Batam, yang berlokasi di kawasan industri Batamindo Muka Kuning. Dari pantauan di lapangan para pencari kerja sangat antusias, hal ini terbukti dengan banyak yang datang untuk mencoba keberuntungan. Perekrutan tersebut dilaksanakan di SMK Negeri 3 Batam. PT Schneider sendiri punya persyaratan tersendiri bagi para pencari kerja antara lain tinggi badan 155 cm dan tidak berkacamata. Bagi yang memenuhi persyaratan bisa langsung mengikuti tes dan medical check-up bagi yang lolos bisa langsung bekerja. PT Schneider Electric Batam PT Schneider Electric Batam membutuhkan karyawan perempuan untuk posisi operator. Para pencari kerja yang ikut melamar di PT Schneider Electric Batam harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. PT Schneider Electric Batam membutuhkan PT Schneider Electric Batam Tank Terima kasih telah menonton Untuk rekrutmen PT Schneider di SMK Negeri Dikabatan tanggal 23 Januari 2021 Yang dicari dari PT Schneider ada 65 tenaga kerja dan yang baru lolos hanya 40 dalam hari ini Untuk yang mendaftar sekitar 150-an orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton BKK SMK Negeri 3 Batam juga bekerja sama dengan PT Kemet Batam yang berlokasi di kawasan industri Batam Indo Muka Kuning, Batam Untuk lowongan kerja PT Kemet Batam hanya untuk alumni SMK di Batam Calon pencari kerja yang lulusan dari SMK di Batam bisa menyerahkan berkas lamaran ke BKK di sekolah masing-masing Lowongan pekerjaan yang tersebar di media sosial yang mengatasnamakan PT Kemet Batam dan bertempat di SMK Negeri 3 Batam itu hoaks Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua BKK SMK Negeri 3 Batam Yulia di Saputro SPD Gak mungkin, gak mungkin kalau PT-nya langsung ke sini, gak mungkin Jelas, saya berani bantah Dari HRD-nya aja langsung udah rapat sama saya ke HRD-nya Sama dengan kayak Schneider, Schneider pun juga rapat sama saya Kita juga, siap PT-nya ngumpul apa, rekasnya aja langsung Kalau dari malu BKK, minta antar lulusan SMK kalau PT Kemet Coba follow IG kami lagi Saya udah berulang kali follow IG kami Nanti kami setiap sering kalau kami, apa, untuk loper kalian Sudah saya share dari 2 hari yang lalu Dapet dari mana pak, saya baru dapet info Dari ma, dari WA kawan, dari WA grup Infonya aja, follow aja, kami gak mau Tidak, tesnya besok, kalau di PT Kemet itu kita kemarin Bukan antar guru-guru SMKP Kata ya Itu kita jatuhnya di SMKP Kata ya Makanya, kalau disitu kulitnya bilang disini salah Aku gak tau saya, saya udah ditaruhan HRD-nya aja ikut rapat Iya PT Kemet Yang direkrutkan di PT Kemet Yang tersebar luas di media sosial Dengan berlogokan PT Kemet Mengatasnamakan lokasinya di SMK Negeri 3 Batam Itu adalah WA, karena Untuk di PT Kemet sendiri Kami bersama dengan BKK-BKK di Batam Untuk, khususnya untuk alumni SMK Mendaftarkan diri masing-masing di SMK BKK-SMKnya masing-masing Untuk PT Kemet sendiri Itu khusus untuk alumni SMK Negeri 3 Batam Jadi nanti kita bersama dengan BKK-BKK SMK di Batam Kita belum tentu Untuk tanggalnya belum ditetapkan Tetapi kita untuk alumni SMK Untuk mendaftar di BKK masing-masing Kemet itu pendaftaran terakhirnya Tapi untuk tesnya bukan hari ini Nah yang tes untuk tanggal 23 Januari Itu adalah PT Schneider Barusan lagi selesai Yang dicari 65 orang Yang dicari Yang apa Yang diperima tadi sudah berapa Yang baru diperima ber40 Tapi tesnya disini baru saja selesai Nah kakaknya kenapa kok enggak Bukan daftar di BCC Schneider Barusan kita membuka loker disini Tes disini HRD-nya langsung turun dari sini Manajernya Ada malahan Coba pak Tentunya mana Schneider hari ini Coba Di IG kami Tentunya Schneider hari ini Barusan tadi selesai Kita tes Langsung dilaksanakan tesnya disini Langsung di Apa Umumkan seleksinya Lola satu tiganya Malah bukan Kemet Yang Kemet itu memang Untuk pendaftaran alumni Paling lambat hari ini Kita setorkan ke sana Untuk tesnya saja Belum tahu Hari kapan Itu hanya perlu Tapi kalau untuk tes Tanggal 23 Januari Itu dari BCC Schneider Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!